Puluhan orang yang tergabung dalam persatuan penyedia jasa konstruksi dan masyarakat peduli Cilacap gelar aksi di depan kantor Bupati Cilacap. Mereka menuntut agar pelilangan tender proyek tahun anggaran 2021 ditinjau ulang dan dipatalkan, karena dinilai ada monopoli. Masa yang tergabung dalam persatuan penyedia jasa konstruksi dan masyarakat peduli Cilacap mengelar unjuk rasa dengan membawa atribut sepanduk dan berorasi dengan pengeras suara di halaman kantor Bupati Cilacap. Aksi dijaga oleh puluhan personel dari kepolisian dan Satpol PP, di mana sempat terjadi ketegangan antara pengamanan setempat dengan perwakilan pendemo yang akan bermediasi dengan Pemkap Cilacap yang akhirnya sejumlah perwakilan diterima audiensi oleh sekretaris daerah Cilacap. Dalam orasinya, sejumlah tuntutan yang disampaikan diantaranya terkait adanya tender atau pelelangan tahun 2021 yang dalam pelaksanaannya diduga ada penyalahgunaan wewenang. Koordinator aksi Widi Widianto mengatakan bahwa pihaknya kecewa atas hasil pertemuannya dengan Pemkap Cilacap yang diwakili oleh sekda. Menurutnya, dalam pertemuan tersebut tidak ada jawaban pasti atas apa yang diadukan oleh pengunjuk rasa. Mereka menuntut agar lelang diulang dan dievaluasi. Lelang ulang, tender ulang, evaluasi ulang semuanya. Semuanya dievaluasi. Tapi yang jelas di sini terindikasi sekali adanya monopoli. Sementara itu, Sekretaris Daerah Cilacap Farid Ma'ruf mengatakan bahwa apa yang telah dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR dan unit layanan pengadaan atau WLP sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Dan tadi sudah dijawab oleh Pak Kristi, dijawab oleh ULP, bernyata kelihatannya tidak puas dan mohon pulang. Dia nggak apa-apa, ini zaman-zaman demokrasi, kita tidak bisa menyuruh dan kita tidak bisa mencegah. Tapi insya Allah, apa yang dilakukan oleh PU, apa yang dilakukan ULP, sudah sesuai dengan prosedur yang ada. ULP juga tidak mau, nanti ada pabrik kaleng dan sebagainya, nanti ada APH terus kena juga tidak. Sehingga ULP juga hati-hati di dalam menentukan pemenang, di dalam menyeleksi, ya memang menyeleksinya harus hati-hati, harus kalau perlu sampai ke bawah. Penguncuk rasa tidak puas dengan hasil pertemuan tersebut, selanjutnya peserta membubarkan diri dan akan menempuh ke jalur yang lebih tinggi. Dari Cilacap, Tim Liputan, Sateli TV, mewartakan.